Explore the world with Folder Tour Halo selamat dari Nah kali ini aku baru ada di kawasan kota gede Ini aku sekalian mau nunjukin kalian salah satu Ah bukan salah satu sih Di daerah di Jogja yang Aku buat buat trip walking Jadi ini walking tour Kita ke daerah kota gede Kenapa aku pilih daerah kota gede ini Karena disitu banyak banget nilai historinya Dan banyak unik-uniknya sebenernya Kayak yang kita baru aja lewatin Itu dari salah satu toko perak yang ada di daerah kota gede Nah kota gede ini juga disebut sebagai kota perak ya Disini ada pasar, raton, dan banyak banget Kayak sentral-sentral industri lah Ini tak tunjukin lah Seperti salah satunya ada kipo juga Kipo itu makanan khas dari kota gede Kalau teman-teman ikut trip Biasanya tak kasih welcome Kayak cabutan makan Nah itu biasanya kipo juga Oke, selanjutin kita Street walking tournya Seperti apa jalur-jalurnya Nah ini, ini kipo teman-teman Ini kiponya baru packaging Waduh, baru mengemasi Kipo? Tidak apa-apa kita mampir Terus main di duduk Kayak kipo kayak opo Tidak begitu harus Tidak apa-apa Manis-manis dan ada sensasi rasa Yang tidak kalian temukan di kuliner yang lainnya Kalian bisa diubahin Oke, habis dari sini Kita langsung lurus ke sana Kita masuk ke salah satu gang Kota gede yang cukup ikonik Di sana ada pengrajin tatah perak Nah ini tak tunjukin ke sana ya Oke, teman-teman Kampung Pekaten Nah, kita masuk ke sana Pengrajin perak dan kuningan Itu ada di sana Kita masuk ya Nah, oke teman-teman Ini jalan-jalannya di kota gede Itu tuh Jalan-jalan gang-gang gini Kalau kalian jalan kaki Wah, seru banget teman-teman Oke Nah, teman-teman Tadi kita jalan di sana Dari sana ya tadi Kita menuju ke Ini salah satu pake lajin perak Pion HD yang masih eksis nih Nah Ini dah lihat Dan proses produksinya itu Jadi mantap banget Nah ini Proses tatahnya Ayo teman-teman Ayo teman-teman Ikut Ikut lagi lurus ke sini juga Menata-teman Bahwa Nah ini dari kuningan yang ditatah Teman-teman Dan proses akan manual Nah teman-teman Oke teman-teman nah ini perajinan yang berapa? jadi tau temen mantap banget nah temen-temen, tadi kan pake rajin belaknya disana ya, kita jalan kaki kesini dan supaya jalan itu banyak seperti ini rumah-rumah adot juga ada pendopo juga temen-temen nah ini pendopo ini apa ya kemarin waktu acara pasar kroncong itu disini juga oke, setelah ini kita jalan menuju kesana, dan temen-temen nanti kita walking, itu bisa kita ngopi-ngopi disini juga oke oke nah oke temen-temen lalu setelah kita dari pendopo tadi, kita akan berjalan menuju ke daerah sini ini bisa biasa disebut dengan Anon Kota Gede juga temen-temen nah disini ada Watu Gilang Watu Gateng dan apa ya, ada Upak Wataram juga di dalamnya ini merupakan milik dari Kraton Jogja dan Kraton Solo temen-temen situs Kraton Mataram nah Kraton Mataram berada di sebelah sana temen-temen nah nanti kalau temen-temen menghendaki untuk masuk ke Kraton itu juga bisa mantap oke, cuman kalau untuk masuk ke Kraton ada kurang syarat yang harus kita penuhi ya salah satunya nanti kita harus pakai baju adat untuk masuk ke dalam makamnya nah gitu temen-temen oke nah nantinya ketika temen-temen ikut open trip ini nanti otomatis akan ajakin buat masuk ke dalam untuk melihat eh apa sih yang ada di dalamnya nah tapi nanti waktu trip ya karena kalau sekarang aku masuk itu nanti kalian nggak penasaran lagi dong oke dan di Kota Gede ini suasalahnya kalau kita jalan-jalan cocok banget karena apa ya desain dari jalannya itu memang jalan-jalan gang-gang kecil yang dulunya itu patokannya itu luasnya itu dari becak kalau kalian tahu becak atau bahasa Inggrisnya itu pedicap oke temen-temen ini salah satu situs benteng cepuri temen-temen nah benteng cepuri ini dulunya itu benteng dari Kraton Mataram Suksa temen-temen nih tebal banget nih tebal ya dan kenapa disini ada lubang nah ini akan tak bahas besok waktu kita turun oke kenapa kok disini ada lubang yang seolah-olah seperti disengaja atau habis ada apa ya nah nanti aku bahas waktu turun ya oke oke wala nah kita sekarang udah sampai di dalam pelatan Mataram gota gede nanti kalau waktu kalian trik aja gini disini sejarahnya keren banget temen-temen nih ada eh line up nya ya temen-temen untuk kawasan ini dan nanti sebelum kita jalan ke sini ini tuh kita melewati tempat yang bagus banget tuh nanti perkampungan-perkampungan dan itu tak kasih tahu langsung itu konon yang menanam itu sunan kali jogon pohon itu ya di sana nanti ada sumber mata air ada sendang juga dan mantap lah nanti temen-temen waktu trip tak asyakin buat masuk ke dalam lihat-lihat seperti apa di dalamnya dan mantep banget temen-temen yang suka foto-foto ya dan untuk sejarahnya keren juga oke nah temen-temen ini salah satu kan juga yang berada di kawasan kota gede ini merupakan heretek juga oke nanya temen-temen tak asyakin lewat sini juga tapi keraton ada di sebelah sana jadi ngelewatin ganggang kecil gitu nanti tiba-tiba sampai sini ya temen-temen dan di sana tuh ada galeri yang cukup bagus nanti kalian bisa tak asyakin kesana waktu trip ya tapi oke nah oke temen-temen itu tadi rute trip yang mungkin bisa jadi gambaran buat temen-temen nanti kita walking tour kota gede lewati rute-rute tadi dan mengunjungi ini itu semua tadi lah oke dan mohon maaf nih kalau gambarnya agak goyang-goyang karena tadi gimbal aku itu habis jatari jadi otomatis aku pakai manual tangan ya oke nah buat temen-temen yang pengen trip ke Cugja nanti bisa hubungi aku aku ada pas banyak pakai tour di bawah mulai dari yang bisa ke portasi perak, kais nadi atau jahat sagan tarik, topeng itu juga bisa nah buat temen-temen yang mau bawa rombongan atau mau sama family atau family gathering itu juga ada aku juga sekarang sudah ada badannya jadi apa ya badannya sudah ada CV nya jadi buat temen-temen yang kayak kemarin ada apa mau pakai turku tapi terlihat harus ber CV itu kan kemarin gak jadi nah sekarang udah ada CV nya jadi otomatis lebih mantap lah oke mungkin sampai sini dulu dan see you jajah terima kasih terima kasih